Musik Tahun 1994, saya sempat belajar di Modern School of Design Yogyakarta. Baru kemudian pada tahun 1996, saya masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual. Setelah lulus, saya sempat cukup lama bekerja sebagai desainer grafis pada beberapa perusahaan di Yogyakarta dan di Jakarta. Juga aktif sebagai freelancer di beberapa penerbit buku dan LSM di Yogyakarta. Bahkan, saya sempat aktif dalam dunia buku. Jadi sebelum terjun dalam dunia seni rupa, khususnya seni lukis, awalnya saya aktif sebagai desainer grafis. Baru kira-kira awal 2007, saya menekuni dunia fine art. Motivasi saya menekuni dunia fine art, awalnya ingin mencoba hal-hal baru dalam berkarya. Selain mencoba memecah titik jenuh dalam dunia desain grafis yang telah saya tekuni selama ini. Karena saya merasa menemukan kebebasan dalam berkarya yang lebih luas dalam dunia fine art. Karena pada masa kuliah, sebenarnya sangat ingin masuk jurusan seni lukis. Tapi kondisi ekonomi mengharuskan saya bekerja sambil kuliah dan menjadi desainer grafis lebih memungkinkan untuk hal itu. Selain itu, banyak hal yang saya peroleh selama menekuni dunia desain grafis yang di kemudian hari sangat berguna adalah menekuni dunia fine art. Bahkan, yang paling menarik adalah saat belajar dan belajar mentransfer logika desain ke dalam logika fine art. Begitu juga sebaliknya. Dalam proses berkarya, saya dibantu tim yang sudah saya bentuk dari awal. Karena sebelumnya saya sempat terjun ke industri t-shirt cukup lama, menekuni produksi dan proses cetak sablon. Dan di sana saya dibantu oleh beberapa teman. Kebanyakan dari mereka bukanlah teman-teman dari dunia seni. Tapi mereka yang mau belajar untuk menjadi seorang artisan. Selain itu, juga teman-teman yang menekuni di bidang riset dan penulisan. Sebagai teman diskusi dan pencari data. Karena saya sangat perlu data-data tekstual untuk mengolah gagasan menjadi konsep tulisan karya. Sebelum karya itu sendiri dieksekusi secara teknis ke dalam wujud visual dua dimensi ataupun tiga dimensi. Karena saya percaya bahwa sebuah gagasan itu berproses dan akan menjadi utuh dan matang justru dari proses dialog. Karena sebuah diskusi menjadi sangat penting. Dalam sebuah proses, kendala tentunya menjadi hal yang wajar. Begitu juga dalam proses berkarya. Selain teknis yang berkaitan dan dibutuhkan sesuai konteks, juga data. Karena seringkali kami kesulitan dalam menemukan data-data yang valid secara tekstual maupun visual. Dari sumber-sumber yang ada. Hal itu menjadi penting. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban gagasan. Juga sebagai wacana dalam karya itu sendiri guna memenuhi muatan pengetahuan. Seperti yang selalu saya inginkan dalam melahirkan setiap karya. Harapan-harapan yang mungkin terkesan muluk. Sebagai seniman tentunya saya sangat ingin bisa melahirkan karya-karya penting. Yang bisa diapresiasi dan menginspirasi audiens. Selain artistik, tentunya juga menarik secara gagasan dan kuat secara konseptual serta memberikan pengetahuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!